Nah, banyak sekali di antara kita yang melakukan edukasi, tapi sekedar memaparkan atau memberikan informasi aja cukup. Padahal sebetulnya itu nggak cukup. Kenapa? Ayo kita lihat. Jadi, di bisnis ini ada 6 level tipologi manusia. Ada berapa level? 6 level, Bapak Ibu semua. Oke, level pertama. Kita melakukan edukasi kepada prospek ini. Kita jelaskan tentang hebatnya air kangen water, penelitiannya, jurnalnya, dan seterusnya. Lalu, kita demokan juga. Lalu, yang bersangkutan alias prospeknya tertarik. Maka, kemungkinan besar dia akan ter-closing, Bapak Ibu. Tapi, ter-closing sesuai dengan ide yang masuk ke dalam kepala dia, yaitu tentang airnya. Maka, dia akan ter-closing sebagai konsumen air Anda. Nah, saya ada beberapa pengalaman dari tim, gitu ya, yang beliau menceritakan, gitu ya, Dok, kenapa ya kok saya setiap kali edukasi orangnya cuma beli air aja. Emang kamu metode edukasinya gimana? Ya, saya pakai flip chart, lalu edukasi, demo-demo, abis demo saya tanya jawab. Tentang kesehatan, tentang air. Lalu, di situ terjadi diskusi yang sangat, apa, serius, begitu kan. Diskusi yang sangat hidup, take talk, ya. Dan akhirnya, prospek-prospek pada tertarik, Dok. Tapi, kenapa ya tertariknya untuk menjadi konsumen air? Ya, jelas. Karena kan tanya jawabnya, tanya jawab kesehatan. Tanya jawab tentang hasil air tangan water. Wajar dong, kalau mereka ter-closingnya ke air. Ya, iya juga sih, katanya begitu. Karena setelah itu saya jelaskan potensi bisnisnya, udah nggak ada yang dengerin lagi. Iya. Kenapa? Karena klimaksnya ada di air. Ya, jadi, attention alias daya ketertarikan dari sang prospek, ya, ini sudah habis di air. Sehingga ketika kita mau jelaskan tentang usahanya, itu sudah nggak masuk ke kepala prospeknya. Karena dia sudah mendapatkan klimaks di air, dari tanya jawab itu sudah selesai, gitu. Menurut dia itu sudah selesai semua. Jadi, dia nggak akan lagi perhatikan tentang potensi usahanya. Wajar. Ya, kenapa? Karena kita penekanannya ada di air, di hasilnya, di demonya. Wajar kalau kita dapatnya, closingnya adalah konsumen air. Atau reseller. Ya. Tidak ada yang salah, tapi ini bukan untuk membangun aset, Bapak Ibu. Ya, ini untuk jembatan untuk membangun aset bisa, tapi untuk membangun aset secara langsung bukan ini caranya. Tentunya kita butuh level yang lebih tinggi. Yaitu apa? Nah, ini level yang lebih tinggi. Kita edukasi, oke. Lalu kita jelaskan tentang airnya. Tapi kita nggak hanya air, kita jelaskan tentang mesinnya. Nah, ini sering juga nih, di lapangan nih. Kita jelaskan tentang mesinnya ini bagus, teknologinya luar biasa, ya. Dari penelitian jurnalnya juga banyak, di perusahaan-perusahaan Jepang, kredibilitas internasional, sertifikasinya luar biasa. Sehingga orang ini tertarik untuk memiliki mesinnya. Dan akhirnya, Alhamdulillah, closing, Bapak Ibu. Hanya saja closing level 2 ini closing menjadi user. Ya, jadi beliau ini hanya melakukan pembelian mesin lalu udah. Sering nggak yang seperti ini, Bapak Ibu? Sering. Iya. Anda closing nggak? Ya, closing juga lah. Kita juga butuh unit. Ya kan? Butuh komisi juga, ya. Kalau ada user, ya ambil aja. Jangan dijauhi. Uang ner, cekin kok, Bapak Ibu. Hanya saja, bukan ini cara membangun aset, ya. Banyak sekali di antara kita, doch, kenapa ya? Saya edukasi ke orang, banyak loh. Sudah closing banyak, tapi kok nggak ada yang jalan, nggak ada jenderalnya. Nggak punya tim yang aktif bergerak di lapangan. Kenapa ya? Wajar. Kenapa? Karena yang ditargetkan adalah, mungkin, adalah orang-orang yang berduit, yang bisnisnya sudah mungkin miliaran, puluhan miliar sebulan. Lalu dia nggak jelaskan tentang potensi usaha di kangan water ini. Hanya jelaskan tentang hasil air, manfaat air, lalu tentang kehebatan mesin. Wajar kalau prospeknya beli mesin dan hanya sekedar menjadi user. Masuk akal, Bapak Ibu? Masuk akal. Ya kan? Apa ide yang kita lontarkan kepada orang lain, maka ide itu yang diterima. Gitu aja. Ada sebuah pepatah, yaitu apa? Makna sejati dari sebuah komunikasi adalah respon yang kita dapatkan. The meaning of the communications is the response you get. Makna dari sebuah komunikasi, makna sejati dari komunikasi adalah respon apa yang kita dapatkan. Kalau responnya adalah air, berarti ide yang masuk kepada orangnya adalah air. Kalau responnya adalah beli mesin sebagai user, berarti ide yang masuknya adalah tentang mesin. Jadi tidak ada yang salah di sini. Hanya saja kita belum memahami bagaimana kita memindahkan ide di kepala kita menjadi sama frekuensinya kepada dengan pikiran prospek kita. Nah, ini yang belum tersamaratakan frekuensinya. Nah, kita butuh level yang lebih tinggi daripada sekedar user. Oke, gimana tuh? Naik level 3. Anda edukasi, Bapak Ibu. Wah, dengan semangat Anda edukasi tentang air, Anda demokan, lalu Anda edukasikan tentang si mesinnya juga, ya kan? Lalu Anda nggak pakai tanya-jawab, 12 langsung Anda jelaskan tentang usahanya. Nah, ini keren, ya? Ya, tapi Anda jelaskan menetel tentang depo air, ya? Nanti Anda jelaskan tentang ini air bakunya, di rumah pakai sumur, pakai filter, pakai ini, prosesnya begini-begini, nanti kita tarik air, sumber air, kita lakukan pembersihan bakteri, lalu, wih, apalah pokoknya. Sehingga, lebih cenderung mengarahkan ke bisnis retailnya, gitu lah. Menarik memang bisnis retail jualan air ini. Ya, apalagi Anda melihat ternyata sang prospek ini, misalkan gitu ya, sang prospek ini punya usaha yang sudah berjalan, lalu sudah banyak orang yang sering datang ke tempat usahanya. Misalnya, restoran, warung makan, ya kan? Wah, Anda kebayang nggak, Pak? Anda punya pelanggan seratus sehari, kalau sepuluh persennya aja, tiap hari beli air nih di warung nasi bapak ini, udah berapa keuntungannya? Wajar nggak? Kalau yang bersangkutan akhirnya memutuskan beli mesin, dan menjadi penjual air. Kenapa? Karena ide yang dia tangkap adalah ide jualan airnya. The meaning of the communication is the response you get. Makna sejati dari sebuah komunikasi, adalah respons yang kita raih, respons yang kita dapatkan. Ketika orangnya responsnya kepada kita adalah, oke saya mau usaha ini, lalu bikinkan proposalnya, loh 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 loh, sebentar, sebentar. Perasaan kita lagi ngomongin bisnis besar ya. Kok pakai proposal hitung-hitungan galon, terus hitung-hitungan per botol, 600 mili, kayaknya ini ada yang salah channelnya ini. Kayaknya bukan level ini yang kita harapkan, karena ini masih belum level aset Bapak Ibu. Nah, kita butuh level yang lebih tinggi lagi, dari sekedar level nomor tiga ini. Nah, makanya dikasih garis putus-putus. Di level inilah yang kita harapkan, yaitu apa? Level aset. Yaitu gimana caranya? Kita lakukan edukasi. Kita edukasi tentang produk, kita demokan, kita jelaskan tentang mesin juga, jurnalnya, penelitiannya ya, lalu juga kita tunjukkan tentang potensi usahanya, dari usaha retailnya, lalu langsung kita sambung dari usaha 8-point sistemnya. Ini loh 8-point sistem. Penghitungannya tuh seperti ini loh. Ini potensinya besar loh. Tahu dari mana? Ini loh bukti-buktinya. Anda perlu tunjukkan bukti-bukti screenshot rekening itu Bapak Ibu. Kalau Anda belum punya, pinjam ke sponsor Anda. Tapi kalau Anda sudah punya, walaupun cuma sekali transfer 2,9 juta, masuk ke rekening Anda. Anda perlu tunjukkan itu. Bagaimanapun juga, sedikit tapi punya sendiri, itu jauh lebih berarti daripada banyak tapi punya orang lain. Percaya sama saya Bapak Ibu. Walaupun Anda baru sekali terima transferan 2,9, Anda tunjukkan bukti screenshot itu kepada prospek Anda. Yang belum punya internet banking, segera bikin internet banking. Sehingga orang ini menjadi tergerak hatinya. Orang ini tertarik dengan usahanya, tapi dia akan harus memilih. Saya ini tertarik, kalau suatu saat saya jalankan usaha ini, caranya adalah dengan saya punya mesin, sehingga saya aktif di usaha ini, maka saya harus bergerak bareng siapa ya? Karena ada saudara saya juga jalankan kangen water juga, teman kantor saya juga jalankan kangen water juga. Kenapa saya harus belinya, kangen waternya ini harus ikut tim Anda? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang disebut dengan kredibilitas. Maka perlu sekali walaupun satu transferan, Anda tunjukkan bahwa itu atas nama diri Anda sendiri. Itu adalah raihan pribadi Anda. Lebih bagus satu poin 2,9 punya sendiri daripada ratusan juta punya orang lain. Ya, perlu juga tunjukkan punya orang lain supaya tahu potensinya kemana, tapi Anda perlu tunjukkan yang punya Anda-nya juga Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya seperti itu. Dengan Anda tunjukkan punya Anda pribadi, walaupun sedikit, orang itu trust, orang itu akan percaya kepada Anda. Sebagai contoh, dulu saya belum dapat komisi Bapak Ibu, terus saya edukasi. Lalu saya tunjukkan rekening sponsor saya, Dr. Gigi Wikan, yang waktu itu sudah 100 juta sebulan. Saya tunjukkan. Lantas prospeknya bilang begini, ya itu kan punyanya leadernya. Sekarang punya dokter angganya mana? Loh, saya digituin Bapak Ibu. Loh, saya nggak punya. Belum terima komisi, belum pernah nih. Belum masuk komisi saya, belum ada. Terus saya bilang apa? Justru itu, bro. Ente, beli mesin kan berarti gue dapat komisi. Nanti kalau komisi masuk, gue tunjukin ke elu. Nggak apa-apa. Gue juga baru mulai. Nah, lebih enak kita tuh low profile, Bapak Ibu. Gue juga baru mulai. Gue juga masih belajar. Tapi bro, mau nggak kita bareng-bareng aktif di usaha ini? Ayo, kita insya Allah bisa sukses bareng-bareng. Ya. Gue juga baru belajar. Ayo kita belajar sama-sama. Kita berproses sama-sama. Bertumbuh sama-sama. Kita aktif sama-sama. Nah, insya Allah kita juga bisa sukses sama-sama. Itu, Bapak Ibu. Jadi, sebetulnya, ide di level 4 ini bukanlah ide closing mesin. Closing mesin tuh gampang. Closing user bisa, orang kaya aja Anda. Datangin orang yang punya duit miliaran, rumahnya segede apa, para pejabat. Wah, gampang, Bapak Ibu. Closing mesin doang itu gampang. Kalau Anda mau closing mesin, closing aja orang kaya. Ya nggak? Atau closing orang yang punya usaha. Lantas dia akan beli mesin jualan air. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Ya, bukan hanya sekedar itu maksudnya. Tapi kita butuh orang yang mau aktif bergerak bersama dengan kita. Bukan aktif bergerak bersama saudaranya tadi. Atau aktif bergerak bersama teman kantornya tadi. Nggak. Tapi harus dengan Anda. Makanya harus ada kredibilitas yang bisa Anda tunjukkan. Nah, itu orang aktif, Nek, Bapak Ibu. Sehingga niat kita edukasi sudah berbeda. Ya. Kalau kita niatnya untuk meng-closing mesin, ya Anda akan dapat closingan mesin. Tapi bukan dapat orang aktif. Untuk bisa Anda dapat, orang aktif gimana caranya? Anda edukasi, niat Anda beda. Niat Anda adalah Anda angkat, Anda gerakan hatinya, pikirannya, orang ini untuk mau bergerak bersama dengan tim Anda. Ini kan udah beda, Bapak Ibu. Sehingga yang Anda jual sudah bukan si kain waternya itu bagus, mesinnya bagus, enggak. Tapi Anda dan tim Anda, itu yang Anda jual. Titik-titik ide yang mau disampaikan kan itu. Ya kan? Sehingga orang ini mau aktif bergerak bersama tim Anda. Itu garis bawahi. Oke? Sehingga dari dia aktif-aktif-aktif nanti kita lakukan pembinaan. Ya, metode pembinaannya nanti Anda bisa konsultasikan kepada lidar aktif Anda yang terdekat. Ya. Lama-lama orang aktif ini akan menjadi mandiri, bisa edukasi jalan sendiri, lalu bisa closing sendiri. Nah, ini akan terjadi, Bapak Ibu. Ya. Karena kita butuh mencetak paling pertama dulu, dia mau aktif dulu deh. Ya, dia mau aktif dulu. Kalau sudah begitu, maka dia akan naik level 5, menjadi aktif, produktif, dan mengikuti sistem. Nah, seringkali begini. Dok, saya closing, ya, orangnya mau aktif, tapi angin-anginan. Maka saya akan tanya, kamunya angin-anginan nggak? Biasanya gitu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang level 4, hanya, orang-orang yang siap ya, siap untuk masuk nyemplung di bisnis ini di level 4 aktif, maka dia hanya akan mau bergerak oleh orang yang levelnya ada di level 5. Jadi, kalau Anda baru aktif doang, ya, aktif belajar, aktif lihat Facebook Live, aktif melakukan edukasi-edukasi, tapi belum, belum mengikuti sistem, belum, belum menyelenggarakan mini kaget sendiri, home sharing sendiri, ya, belum meningkatkan kapasitas diri Anda, Anda belum membaca buku-buku positif, belum, pokoknya belum upgrade diri Anda, maka Anda belum level 5. Sehingga orang-orang level 4 ini yang udah nunggu nih, udah sebenernya mereka menunggu di closing hatinya oleh Anda, tapi mereka akan lihat, kalau saya join ke Anda, apakah saya akan berkembang? Apakah saya bisa sukses di usaha ini? Walaupun tadi ya, saya ngomongnya, kita akan sukses sama-sama dan seterusnya. Tapi apakah benar? Nah, itu Bapak Ibu. Karena level energy itu terasa. Makanya ketika orang-orang sudah di level 4, cenderung lebih mudah melakukan closing ketimbang orang-orang yang baru mulai di 1A. Maka itulah disarankan para 1A, edukasinya yang baru-baru mulai 0A, 1A, lebih baik didampingi dulu deh. Sama leader-leader 4A-nya deh. Biar lebih dapat auranya gitu. Anda tuh belajar energinya juga. Oh, kayak gini, kapasitas level 5 tuh begini ya. Nah gitu ya. Kan orang-orang yang sudah datang ke kaget tuh bukan hanya datang sebagai peserta, tapi kenal dengan leader-leader lain, ya kan. Terus mungkin bantu-bantu di operator atau jadi MC. Nah inilah orang-orang level 5 yang upgrade lah. Dia bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi pelaku. Nah, orang-orang level 5 ini akan lebih mudah meng-closing orang-orang yang mau aktif. Itu udah begitu. Jadi kalau Anda belum dapat general, kemungkinan karena Anda belum level 5 gitu aja. Nah, suatu saat level 5 ini akan menjadi 6A, 6A2, 6A2-2, dan seterusnya maka mereka akan menjadi orang-orang excellence. Orang-orang excellence ini sudah bukan lagi, apa ya, sudah bukan lagi anak-anak dari kita, bahkan Enajik menyebutkan orang-orang excellence ini adalah anak-anak dari perusahaannya langsung. Jadi ketika Anda menjadi seorang 6A2 industry misalkan, maka Anda sudah diakuisisi, dia dalam tanda kutip, oleh 6A2 industry itu dianggap sebagai anak dari perusahaan Enajik. dikasih pohon di Okinawa, diperlakuan secara khusus, diundang ke forum-forum internasional, suruh sharing ke negara-negara lain, ya kurang lebih seperti itu. Itu orang-orang level excellence. Kita akan bareng-bareng sama-sama meraih level excellence itu juga, insya Allah Bapak Ibu. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih lebih detilnya lagi, membuat orang ini mau menyemplung di usaha ini ke level 4, selain kitanya harus menjadi upgrade diri kita di level 5. Nah, kita lihat. Ya, nah disinilah. Orang-orang aktif. Nah, edukasinya harus baik-benar. Seperti tadi saya bilang, the meaning of the communication is the response you get. Makna sejati dari sebuah komunikasi adalah respon apa yang kita dapatkan atau respon yang kembali kepada diri kita. Kalau responnya adalah user, ya berarti ide yang nyampe-nya user. Kalau responnya adalah respon tentang air, berarti adalah yang kita sampaikan ide-nya air. Nah, berarti ide kita yang kita sampaikan salah, Bapak Ibu. Edukasi yang baik dan meneritian seperti apa? Yang pertama, jelaskan tentang product knowledge. Apa itu? Tukangan water, hasilnya, fiturnya, jurnalnya, penelitiannya, riset persamaan dengan air-air ajaib, seperti air zam-zam, dan seterusnya. Itu Anda jelaskan, ya kan? Itu sudah ada script-nya, sudah ada slide-nya bagus sekali dari KAT. Anda tinggal pakai, Bapak Ibu. Demo, testimoni, ya Anda tunjukkan. Orang sakit A pada sembuh, orang sakit B pada sembuh, diabet ada jurnalnya, jantung ada jurnalnya, orang obesitas terapi, ada jurnalnya, ada foto-fotonya semuanya sudah terbukti. Ini lihat tetes-tetes, warna kuning, warna biru, warna ungu. Nah, ini Anda tunjukkan semua. Lalu, jelas tentang bisnisnya, baik dari retail. Retail ini penting juga, Bapak Ibu. Anda jelaskan bahwa, di sini ada potensi retailnya dari airnya, dan juga dari 8-point system. Nah, yang seringkali nggak gerget itu di 8-point systemnya. Ya, karena mungkin menjelaskan 8-point systemnya bisa, tapi hanya terputus di situ, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kalau sampai level ini, orang belum mau tergerak aktif. Nah, Anda tunjukkan bukti. Bukti itu apa? Bukti itu adalah screenshot rekening. Rekening siapa? Kalau bisa, rekening Anda sendiri. Kalau Anda sudah pernah dapat transferan 1 atau 2 kali, cepetan dibikin internet bankingnya, di-capture, tunjukkan yang itu. Walaupun, ingat, walaupun cuma 1 transferan, tapi atas nama sendiri, itu jauh lebih baik daripada ratusan juta, tapi punya orang lain, Bapak Ibu. Orang akan percaya kepada kredibilitas diri Anda, bukan kepada diri orang lain. Jadi, jangan heran. Kalau misalnya, edukasi, padahal Anda sudah dapat transferan nih, sekali 2 kali, tapi Anda edukasinya masih pakai screenshot rekening leader Anda. Misalnya pakai rekening dokter Gigi Wikan. Ya, jangan heran. Kalau suatu hari, orang ini malah tertarik, joinnya ke dokter Gigi Wikan. Ya, walaupun, ya, jadi, bypass loncat ke atas gitu. Ya, ah, mendingan saya ke dokter Gigi Wikan aja nih. Sudah terbuktiin, kami 1 miliar. Berarti, saya tinggal nyontek aja cara-caranya ke orangnya langsung. Nah, itu Bapak Ibu. Sehingga kredibilitas yang terbangun, bukanlah diri Anda dan tim Anda, tapi malah kredibilitas orang lain. Ya, jadi upline Anda adalah untuk kita edifikasi, ya kan, untuk tempat belajar. Tapi bergeraknya, dengan Anda dan melalui tim Anda. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, kredibilitas Anda dan kredibilitas tim Anda itulah yang perlu Anda bangun. Lalu, terakhir adalah closing session dan message. Nah, ini yang paling penting. Ya, karena di sini akan ngebungkus rapih, ngebungkus menjadi semakin cantik di sini. Ya, mempercantik yang memang sudah cantik, bukan mempercantik yang jelek. Mempercantik yang memang sudah luar biasa ini. Kan, 4 poin yang awal ini kan sudah poin-poin luar biasa. Nah, apa gunanya kita melakukan edifikasi product knowledge supaya tahu, paham, dan jelas. Karena banyak orang tahu kangen water, tapi nggak paham kangen water itu apa. Ya kan, cuman tahunya, cuman pernah dapat berusur atau mungkin pernah lihat di pinggir jalan ada yang jualan kangen water, cuman sekedar tahu aja, tapi nggak paham, nggak jelas kangen water itu apa sih. Jadi, orang ini perlu dikasih tahu tentang kangen water dari sisi product knowledge-nya. Nah, dikasih demo dan testimoni tentang kesembuhan penyakit supaya apa? supaya ini dapat fakta yang tidak terbantahkan. Kalau orang sudah tahu, sudah paham, sudah jelas, itu baru masuk ranah logika. Tapi ketika dia sudah dapat fakta yang tidak terbantahkan, ayo mau ngapain? Orang udah dikasih testimoni penyakit ini pada sembuh, penyakit itu pada sembuh kok, udah dikasih demo kok, lihat kok, yang warnanya orange itu asam kuat kok, ya kan, sifatnya. Yang warnanya ungu itu adalah basah kuat kok, sifatnya. itu kan fakta yang tidak terbantahkan. Ayo, mau mengapain lagi? Orang udah ada fakta yang tidak terbantahkan, masa bisa dibantah? Nggak mungkin bisa dibantah lagi. Nah, ini sudah, sudah masuk nih, tentang ini. Nah, tapi apakah dari dua poin ini bisa membuat orang hatinya mau aktif di usaha ini? Enggak, Bapak Ibu. Karena kan baru dapat fakta. Lalu, kalau saya sudah tahu, saya sudah paham, saya sudah jelas, dan saya dapat fakta yang tidak terbantahkan. So what? Lalu apa? Kan cuma gitu doang. Paling-paling kalau tertarik di sini, tertarik sama air nih. Nah, makanya harus dilahkan tentang potensi usaha, ya, tentang bisnisnya. Supaya orang itu apa? Tertarik. Oh, wah menarik nih. Kalau ada itik-itik dengan duitnya nih. Akan gitu kan? Nah, kalau sudah tertarik, kira-kira mau nggak orang ini aktif? Belum. Contoh, Anda tertarik nggak? Punya, misalnya, handphone yang terbaru, iPhone 7 Plus atau Samsung Galaxy S8 yang borderless gitu kan? Anda tahu nggak tentang produknya? Tahu ya ya, Samsung bagus banget lah ya. Demo, testimoni mungkin bisa lihat-lihat di Youtube ya, banyak review-reviewnya. Terus, tertarik nggak untuk Anda punya? Mungkin belum, Bapak Ibu. Tapi kalau dijelaskan oleh penjual Samsung-nya, bahwa ini bisa meningkatkan bisnis Anda, produktivitas Anda, caranya begini, 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 mungkin Anda jadi tertarik. Tapi Anda beli nggak? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Kenapa? Harus tunjukkan buktinya. Buktinya apa? Ini bisa mengangkat, mendobrak produktivitas saya. Ya kan? Ya, tunjukkan bukti-buktinya nih. Nah, kalau di bisnis ini, kita tunjukkan yang tadi, screenshot rekening Anda. Sehingga ini akan menambah daya dorong, daya ungkit diri Anda dan diri tim Anda. Anda dan tim Anda. Ya, supaya sang prospek ini menjadi trust, menjadi percaya terhadap kredibilitas Anda dan tim Anda, bahwa Anda adalah orang yang layak untuk mereka ikuti. Itu. Jadi yang dijual siapa? Yang dijual itu Anda dan tim Anda. Itu yang dijual, Bapak Ibu. Di bagian bukti ini, di trust kredibilitas ini yang harus Anda jual. Kalau di sini Anda fail, Anda gagal, orang ini baru level tertarik, tapi tidak bergerak. Dia tidak menyegerakan diri untuk bisa punya mesin. Kenapa? Baru tertarik, tapi belum trust. Dia nggak percaya sama Anda. Dia nggak percaya kredibilitas Anda. Anda siapa? Mungkin usia Anda jauh lebih muda dari dia, kan bisa jadi. Atau status sosial Anda jauh lebih di bawah dia, atau tingkat pendidikan Anda jauh di bawah dia, atau mungkin dia adalah atasan Anda di kantor, atau di organisasi dia adalah ketua organisasi sedangkan Anda hanya staff. Ini kan semuanya butuh trust kredibilitas, Bapak Ibu. Sehingga yang bersangkutan percaya, apapun siapapun diri kita, apapun posisi kita hari ini, di masa yang akan datang, kita bisa bareng-bareng sukses. Yaitu apa? Ini loh, buktinya. Saya aja sudah menghasilkan, walaupun baru satu, Pak. Nggak apa-apa. Saya tunjukkan, walaupun baru satu, Insya Allah kita akan bareng-bareng bertambah banyak nih. Kita bareng-bareng suksesnya, Pak. Kita belajar bareng-bareng, Pak. Insya Allah, dengan kita berangkat bareng-bareng dari sekarang, kita insya Allah di masa yang datang bisa sukses bareng-bareng, Pak. Nah, ini, Bapak Ibu, bukti. Sebaik-baiknya, bukti adalah bukti diri kita sendiri, bukan bukti orang lain. Nah, di bagian terakhir inilah, Bapak Ibu, Anda harus membungkus yang tadi sudah paket, yang sudah cantik nih ya. Anda percantik lagi, sehingga orang ini mau tergerak atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, biasanya, di bagian sini jangan terlalu banyak dijejelin, justru diberikan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Misal, contohnya, kira-kira Akang, atau Mas, atau Mbak, ada nggak rencana satu-dua tahun ke depan yang ingin sekali diwujudkan? Oh, ada. Saya pengen pergi umroh, sekeluarga. Saya pengen, misalnya ya, pengen beli rumah baru, mobil baru, karena sekarang, eh, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan roda empat, karena sekarang masih ngontrak rumahnya atau masih tinggal dengan orang tua, ya kan? Atau sekarang saya masih roda dua kendaraannya, sedangkan anak saya banyak, ya kan? Itu semua kan menjadi dorongan internal orang. Nah, kita perlu dapatkan itu. Sehingga orang itu tergerak atas kesadaran dirinya. Bukan karena kita jajelin, jadi Kang, jadi Mas, jadi Mbak, Mbak harus dilankan usaha ini karena blablabla. Wah, orang itu makin enak, Bapak Ibu. Bukan makin tergerak. Karena udah bagus nih, orang yang udah tahu, udah paham, udah jelas, udah dapat fakta yang tidak terbantakan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kelepek-lepek, ya kan? Udah tertarik banget, lihat hitung-hitungan duitnya tadi, ya nggak? Udah ada bukti yang meningkatkan trust dan kredibilitas Anda dan tim Anda, maka apa langkah berikutnya? Ya, orang ini harus mau tergerak atas kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu. Anda perlu tanya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Biasanya sih seputar itu. Biasanya seputar rencana masa depan itu menggugah Bapak Ibu. Karena di dalam rencana masa depan itu biasanya terdapat hot button-hot button atau compelling reason-compelling reason. Gitu. Biasanya ada di situ. Itu yang perlu kita kadang pasang kuping, pasang telinga. Nanti mungkin di video yang berbeda kita bisa lebih dalam membahas tentang itu. Oke. Nah, sehingga di bagian closing session ini adalah bungkusan terakhir, bungkusan terbaik Anda mempercantik yang memang sudah cantik itu di bagian sini. Di bagian ini, Bapak Ibu. Inilah bagian yang akan membungkus semuanya. Karena tadi udah bagus, yang empat perlu Anda bungkus supaya makin cantik lagi. Jangan sampai justru di bagian terakhir malah mental. Banyaknya di bagian terakhir jadi mental. Ya. Seringkali seperti itu. Saya pribadi pun pernah mengalami kayak gitu, Bapak Ibu. Ya. Orangnya yang empat yang udah bagus banget, bagian terakhirnya malah mental. Gara-gara apa? Gara-gara saya minta DP. Padahal orangnya mau transfernya lunas. Jadi merasa diremehkan. Ini kejadian, Bapak Ibu. Ya, waktu itu di Surabaya beliau punya apa? Memang punya usaha logistik gitu kan. Tapi memang usaha logistiknya ini memang sudah nggak terlalu bagus. Dia memang lagi cari usaha lain. Ini udah pas banget sebetulnya. Ya, saya malah minta DP. Padahal dia pengen, dia udah bilang, wah bagus ini. Kapan mesinnya bisa dipasang? Saya malah bilang, Bapak, DP aja dulu. Itu langsung bubar, Bapak Ibu. Beliau merasa diremehkan. Karena saya nggak, nggak lihat bener background orang ini kan udah punya gengsi ya sebagai pengusaha ya. Dia udah ngomong sebetulnya, kapan mesinnya bisa dipasang? Saya malah minta DP. Harusnya kan kita, kapan mesinnya bisa dipasang? Nah, Bapak kapan kira-kira bisa transfer ke perusahaan NAJK? Nanti saya uruskan untuk Bapak. Saya pasangkan secepat mungkin ke rumah Bapak. Mungkin harusnya jawabannya begitu, Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang kita kurang jeli lah dalam penggunaan listening ya. Nanti mungkin di video yang berikutnya lah kita bahas tentang listening. Nah, ini kita background basic dulu. Sorry. Ini adalah basic tentang mentality kita dulu ya. Bagaimana orang mau tergerak atas secara dirinya sendiri. Nah, setelah orang sudah ada kepikiran menerawang 1-2 tahun ke depan rencana masa depannya apa, begitu kan. Nah, ketika dia sudah bercerita, nah, disini kita sebenarnya sudah dapat bahwa orang itu sudah tergerak dari hatinya. Bagaimana? Dari tergerak secara psikologi, orang ini menjadi bergerak secara fisik. Nah, ini Bapak Ibu mengkonversi dari tergerak menjadi bergerak. Nah, ini beda. Kalau tergerak itu baru dari hati dan pikirannya, ya, niatnya, ya. Kalau bergerak ini badannya, fisiknya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, sering ketemu dan silaturahmi, Bapak Ibu. Kenapa? Kan tadi kita mau dapetin orang aktif. Bukan mau closing mesin. Kalau cuma sekedar closing mesin, maka closing-closing aja. Jadi, orang ini harus kita sering ketemu dan harus sering silaturahmi. Kita harus bangun hubungan emosional, ya kan? Dari hati ke hati dengan sang prospek supaya apa? Supaya beliau makin trust, makin jakin sama kita. Ya? Sama kita loh ya. Bukan sama saudaranya atau sama teman kantornya tadi. Bukan. Tapi sama Anda dan tim Anda. Ya. Silaturahmi ini, Bapak Ibu. Silaturahmi di follow up. Jadi, follow up-nya bukan nanyain kapan, Pak? Jadinya mau di transfer duitnya. Gak usah begitu. Silaturahmi itu kan Anda biasanya kalau silaturahmi gimana? yang diobrolin apa? Biasanya kan obrol-obrol santai ya. Obrolan santai, obrolan ringan. Yang tidak menjurus ke sana. Gitu. Jadi, indirect communication lah. Kalau dalam bahasa hipnotik tuh disebutkan indirect communication. Komunikasi yang tidak langsung. Yang terselubung. Covered. Bahkan covered indirect. Wess, gitulah pokoknya. Canggih saya kurang. Paham tuh. Isilah-isilah canggih. Hipnosis dan segala macamnya. Silaturahmi ini harus dijalankan dengan telaten, Bapak Ibu. Ini kalahnya orang-orang ini karena kalahnya banyaknya di telatennya. Alhamdulillah saya mengajarkan kepada tim saya untuk ayo telaten, ayo telaten. Lebih baik kita dari 10 prospek kita telaten 8. Itu bisa closing 5 lah. Gitu. Daripada kita edukasi 100 tapi gak jelas. Itu capek lah, Bu. Edukasi 100 orang gitu. Tapi terus gimana langkah berikutnya mesti ngapain? Udah saya edukasi udah tertarik udah mau bergerak terus eh udah mau tergerak terus harus diapain? Ya ini. Kadang kita kebingungan gitu loh. Jadi lebih baik kalau saya sih lebih prefer meningkatkan kualitas dari silaturahmi ini. Ya. Saya punya satu prospek. Itu yang saya telatenin saya follow up 6 bulan. Anda kebayang gak? 6 bulan itu seminggu ada 2 kali saya ke rumah dia. Kebayang gak? 2 kali seminggu. 6 bulan. Itu kalau orang saya gak telatenin itu kalau telatennya nanyain kapan beli mesin kapan beli saya udah diusir kali Bapak Ibu. 6 bulan masa 2 kali seminggu saya ngomongin mesin mulu diusir saya dari rumahnya. Orangnya mungkin gak mau ketemu saya. Tapi apa? Saya ngomongin yang lain aja ngalor ngidul. Jadi pokoknya main ke rumah bawain air gitu kan ya bawa-bawa yang 5 galon galon 5 literan buahin air ngobrol aja. Ya kan? Dia cerita anaknya ini apa kemarin ikut lomba ini lomba itu butudana dan setelah oh saya dengerin aja oh gitu ya butudana ya iya nanti anaknya mau lulus SMA mau ada rencana kuliah kemana kemana. saya dengerin aja 6 bulan 2 kali seminggu saya ke rumahnya anda percaya gak? 2 kali seminggu saya ke rumahnya kalau saya ngomongin mesin saya ngomongin duit suruh transfer saya pasti udah diusir palingan pertemuan keberapa saya udah diusir orangnya gak mau lagi ketemu saya kenapa? dijelintanyain mesin mulu? ya gak? justru saya lakukan sebaliknya yang penting mas silaturahmi aja gak usah nanyain mesin gak usah nanyain kapan closingnya karena silaturahmi pasti membuka pintu rejeki yang penting kita telaten telaten untuk bersilaturahmi telaten untuk sering-sering ketemu telaten untuk sering meningkatkan konektiviti dari hati ke hati telaten untuk rajin membuka pintu rejeki dari silaturahmi nah ini beda konsep bukan telaten untuk mengon-con closing mesin bukan tapi telaten untuk membuka pintu rejeki melalui silaturahmi ini hal yang berbeda ya jangan lupa libatkan sang prospek dalam ritme kerja kita contohnya kita ajak gitu kan bang besok saya mau ketemu nih ada orang nih ikut yuk temenin lah sambil ini ngopi-ngopi sambil-sambil belajar ikut aja lihat aja nah itu anda libatkan aja ajak-ajak aja bang besok kan ada kaget nih dateng yuk nih temenin saya gitu jadi jangan jangan gimana ya kadang ngundangnya mungkin cara mengundangnya terlalu formal ya atau pakai broadcast di di handphone di WA mentang-mentang udah sering jamannya broadcast ya anda broadcast-broadcast ke prospek berharap prospek yang mau dateng well bapak ibu yang penting hatinya bapak ibu kalau udah kena hatinya mau suruh kemana juga mau-mau aja biasanya walaupun belum punya duit mah gitu ya nah lalu anda jangan lupa gali kedalaman ya nanti mungkin di video yang berikutnya kita akan banyak pemengen gali kedalaman ini bapak ibu nah masukkan dalam kegiatan komunitas kayak misalnya kemarin ada apa saya beruntung juga tuh kemarin ada acara LCD di Bandung ya itu bahkan ada salah satu tim saya yang mendatangkan 30 orang baru kebayang gak 30 prospek belum punya mesin 30 dateng ke acara live celebration day Bandung kemarin itu namanya memasukkan dalam kegiatan komunitas jadi 30 orang ini yang sudah di silaturahim yang sudah ditelaten ya kan disuruh dateng ke LCD 30 mau kebayang gak bahkan hari kedua mereka ajak istrinya mereka ajak suaminya ajak anaknya kebayang gak luar biasa kan nah ini kalau udah gini closing gak bapak ibu ya jangan kan closing orang ini aktif produktif kalau cuma closing doang gampang banyak orang yang fokusnya closing mesin tapi lupa kita ini lagi bangun aset bukan lagi menjual mesin kita gak bisnis mesin kita lagi bangun aset jadi apakah kita jualan air bukan kita jualan mesin bukan kita ini sedang membangun aset nah sehingga ayo kita konversikan prospek-prospek kita dari yang sudah tergerak nih sudah niat sudah pengen ya kan sudah kebelet gitu bahkan ya untuk mau bergerak secara fisik nah ini rumusnya tipsnya ini bapak ibu ya kadang-kadang gak jarang juga ya saya kemarin ada juga seorang tenaga medis di Bandung begitu ya ibu-ibu beliau ini ya komunikasi sama saya ya saya biasa aja gitu nanya ibu emang ada rencana apa sih ibu nanti awal tahun 2018 ya nih untuk anak saya ada rencana begini begini-begini sekolahnya begini ini cerita gitu disitu kan pasti mengandung why disitu kan pasti mengandung namanya compelling reason mengandung impian-impian yang kuat mengandung hot button hot button yang kita harus tangkap dari kuping kita dari pengindiran kita mata kita juga kita perhatikan sehingga kan ketahuan orang ini ternyata lagi mikirin tentang sekolah anaknya itu aja lantas nanti kalau obrolannya berkembang tentang uang gimana ya gak apa-apa andalah dia ini ya yang beliau beliau ini akhirnya gini oh iya dok ngomong-ngomong ini saya mau nambah saya mau DP aja nambah dulu gak apa-apa ya nabung lah 5 juta takut kepake uang saya silahkan saya bilang kemarin dia sudah DP 5 juta terus nambah lagi 5 juta jadi 10 juta ya silahkan saya bilang mana ada nih uangnya waduh bu kalau bisa mah ditransfer aja jangan di apa jangan dikasih cash gitu kan karena takut bawa-bawa uang cash 5 juta lumayan gitu kan ya cuman kalau misalnya orangnya udah keblok yaudah anda ambil aja lah bapak ibu ya anda ambil anda setorin ke bank ya jangan lupa jangan dibawa nanti anda kepake takutnya nah kadang-kadang ada juga yang ngomongin uang ya gak apa-apa dilahirin eh gak lama ibu itu nge-WA saya dok alhamdulillah dapet pinjaman 10 juta lagi wah mantap berarti udah 20 juta dong bu iya nih wah gak lama dok kurang 4 juta lagi ya sudah bu kalau bisa udah nih orang ini sudah on progress kalau bisa 4 juta ini segera bu supaya bisa dipasang sebelum lebaran akhirnya kemarin ibu ini gak tau dapet pinjaman dari mana dapet 4 juta lagi alhamdulillah di hari ke 28 Ramadan kemarin pasang mesin ya kan alhamdulillah kan bener targetnya sebelum lebaran dia punya mesin dan nanya dari mana saya juga jujur aja saya gak tau-tau banget gitu ibu itu ada minjem dari siapa-dari siapa saya gak tau-tau banget gitu nah itu karena apa bukan karena saya nanyain ibu kapan mau beli mesin kapan mau ditransfer duitnya udah berapa saya gak pernah nanyain itu pak bu yang penting silaturahmi telaten sering ketemu bahkan kalau udah silaturahmi sering ketemu orangnya suruh nyamperin kita aja mau kemarin kan saya ceritanya di Bandung itu ada kegiatan itikaf KAT jadi sang ibu itu bu sekalian yang ini nih masukkan dalam kegiatan komunitas ya bu kesini bu main bu ke masjid ini tempat itikaf KAT bu di masjid Habibur Rahman Bandung nanti kan ada ini ada apa malam itu biasanya jam setengah 10 jam 10 malam tuh ada sharing bu ada tausia dari leader-leader KAT ibunya mau dateng tuh alhamdulillah bapak ibu nah ini yang namanya mengkonversi orang dari tergerak menuju bergerak secara fisik closing mesin itu akan datang dengan sendirinya tapi bukan closingnya yang lebih penting tapi membuat orang itu mau aktif ya bersama dengan anda dan tim anda oke jangan lupa ICE Initial Convention Exhibition adalah sebuah arena hall internasional ya ini skala internasional tempatnya di BSD Bubi Serpong Ramai nah ini ada banyak sekali hall raksasa disana ya untuk konser untuk seminar-seminar akbar nah kita ini seringkali menggunakan ICE ini untuk apa jangan lupa siapkan diri anda Life Celebration Day bawa tim anda raih prestasi anda dan panggung Life Celebration Day April 2018 andalah yang akan naik panggung ke atas sana andalah yang akan menjadi pemenang disana ya anda bawa sebanyak-banyaknya tim anda dan supaya tim anda juga merasakan bahwa lidernya menang kalau anda menjadi pemenang di panggung LCD Life Celebration Day April 2018 sebagai seorang 5A sebagai seorang 6A 6A2 dan seterusnya maka berikutnya giliran siapa kalau bukan giliran tim anda nah itulah yang akan memberikan visi besar kepada tim kita Bapak Ibu bahwa ya saya juga bisa menang kenapa? karena sponsor saya leader saya sudah menjadi pemenang maka berikutnya pasti giliran saya ini akan menambah daya dobrak semangat perjuangan motivasi kepada tim kita ya hingga mereka meraih panggung kemenangan di Life Celebration Day berikutnya sampai jumpa di Life Celebration Day April 2018 saya Dr. Angga Prestia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!